selamat sore teman-teman kerabat semua semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat oleh fiat berjumpa kembali dengan video sekali ini melatih tendangan dengan menggunakan samsa berayun atas permintaan teman-teman agar dibuatkan kembali ditambah dengan narasinya melakukan pelatihan tendangan balik lurus ataupun dengan loncatan menggunakan gerakan memutar ke belakang beberapa video yang telah saya coba berbagi pengalaman di channel ini juga banyak video mengenai melatih tendangan samsa menggunakan samsa berayun melakukan pelatihan menggunakan samsa berayun itu memerlukan suatu tata cara agar ketika melakukan gerakan tidak terdorong oleh beratnya samsa yang datang ke arah kita nah kita mulai saja dengan step pertama yaitu tendangan lurus ke depan beradalah atau berdiri pada posisi yang seperti saya peragakan dengan posisi kaki keduanya lurus selanjutnya kaki belakang diarahkan ke depan dan angkat kaki kanan dengan posisi kaki di kiri yang bertumbuh ke tanah itu adalah dalam posisi lurus ini adalah step pertama dengan gerakan tendangan ke depan nah saya ulang kembali setelah kaki kiri dipindahkan ke depan kaki kanan diangkat selanjutnya dilakukan gerakan spontanitas ke depan dengan meluruskan kaki dapat kita perhatikan saat pelemparan kaki kanan ke depan itu menggunakan lentengan lutut ini saya ulang berkali-kali agar kelihatan pada video di saat memperhatikan gerakan tendangan dengan menggunakan lentengan lutut itu lebih jelas setelah kita pases dengan teori yang kita lakukan tadi yaitu memindahkan kaki kiri ke depan selanjutnya diangkat kaki kanan lentengan ke depan samsa menggunakan lentengan lutut nah sekarang untuk posisi tendangan ada posisi jajar dan juga ada posisi kita arahkan ke arah atas dapat diperhatikan posisi kaki kiri adalah tetap lurus tidak boleh goyah dan sedikit badan dicondongkan ke arah kaki kiri dengan demikian pada akhirnya peluang untuk mengangkat kaki kanan akan lebih tinggi nah itulah tujuannya saat melakukan tendangan lurus ke depan condongan badan sangat perlu diperhatikan agar tidak terjadi kontra ketip artinya gerakan kita lakukan ke arah depan tetapi berat badan kita tarik ke belakang ini adalah posisi yang simetris antara condongan badan ke arah belakang dengan kita menjulurkan kaki ke arah depan nah lakukanlah selanjutnya lalu terus menerus ketika kedatangan samsa itu diperlukan timing nah tadi kita dapat perhatikan juga saat saya mengangkat kaki karena dorongan samsa datang ke arah kita tidak simaknya kaki di bawah pada akhirnya akan membuat beradaan posisi kita akan goyah ini saya ulang kembali dengan gerakan pelan memperlihatkan gerakan kaki kanan lentingan lutut yang ada pada kaki kanan tersebut merupakan eksekusi terakhir ketika melakukan lontaran kaki kanan ke arah depan atau ke posisi samsa yang berayun selanjutnya kita akan melakukan gerakan yaitu step kedua rendangan balik rendangan balik yang saya maksud adalah posisinya sama kayak tadi hanya saja dilakukan dengan cara melakukan putaran atau membalikan badan ke belakang perhatikan posisi kaki kiri setelah kita pindahkan ke arah belakang itu kaki kanan tidak terhalangkan oleh keberadaan kaki kiri yang ada di belakang ini sangat penting diperhatikan nah kembali begitu kita menoleh ke belakang dengan timing samsa datang ke arah kita selanjutnya tanpa ragu-ragu melakukan gerakan lurus ke badan samsa nah ini saya ulang kembali dari posisi setelah kita menoleh selanjutnya dilakukan langsung dengan keyakinan penuh bahwasannya samsa yang kita akan tenang ke arah belakang itu benar-benar tidak mendorong posisi kita di saat melakukan tenangan tersebut nah arah yang saya jelasin sekarang ini adalah arah kaki kanan saat akan melepaskan dari pijakan tanah itu betul-betul tidak terhalangkan oleh posisi kaki kiri yang masih berada di tanah melakukanlah gerakan berkali-kali dapat juga kita perhatikan saat melakukan lontaran kaki kanan ke belakang dengan lurus itu sedikit ada loncatan dari kaki kiri ke belakang dengan cara demikian pada akhirnya gerakan kaki kanan yang kita lakukan ke belakang itu benar-benar mendapatkan dorongan tenaga dari badan tersebut karena perpindahan dari kaki kiri menuju ke arah belakang dan posisi jangkar yang masih bertumpu di tanah artinya dapat kita perhatikan yaitu jangkar kiri tidak boleh goyah saat melakukan tenangan lurus ke arah belakang perhatikan gerakan samsak dengan putaran lambat ketika samsak sudah posisi lurus pada porosnya baru dilakukan tenangan nah itu sudah pada posisi lurus akhirnya kaki kanan telah menuju atau telah menempatkan posisi tapak kaki di badan samsak terus saya lakukan gerakan dengan berulang-ulang nah karena posisi seperti ini sangat diperlukan konsentrasi atau timing ketepatan di saat memutar ketika samsak datang ke daerah kita dan waktu atau timing saat memutar termasuk juga membalikan tangan membalikan kaki ke belakang pada akhirnya akan menjadi sesuatu hasil yang tidak dapat kita harapkan di saat melakukan membalikan badan ke arah belakang lakukanlah tolehan sebentar saja setelah kita balik lakukan tolehan sebentar dan yakin bahwasannya samsak telah datang mengarah ke daerah kita kemudian lanjutnya dilakukan tenangan lurus nah tadi loncatan tersebut merupakan contoh yang saya bawakan saat kaki kanan dalam posisi akan lurus ditambahkan loncatan ke arah belakang dapat diperhatikan jenjitan kaki kiri sedikit saja saat melakukan gerakan full ke arah samsak lakukan terus menerus sehingga pada akhirnya di saat kita memutar termasuk juga ketika akan meluruskan kaki ke belakang tidak menjadi suatu keraguan yang hasilnya jelas tidak akan maksimal gerakan samsak yang berayun itu cukup menjadikan resiko pada benturan kaki nah teman-teman kalian semua beberapa video yang telah saya berbagi pada pengalaman pada di channel youtube ini ketika melakukan tenangan lurus ke depan dan pada akhirnya posisi sedikit diangkat ke atas akhirnya jatuh inilah gantungan samsak yang sering saya narasikan pada video di channel youtube saya ini yaitu karena saya buat dengan posisi seperti pancing untuk gantungnya kalaupun itu dilakukan tenangan lurus dan menuju ke arah ke atas sedikit pada akhirnya wayang samsak akan lepas dari porosnya nah teman-teman kerabat semua sambil melakukan atau memperhatikan pada tayangan video saya ini sering juga saya narasikan ketika melakukan pasih menggunakan samsak yang dengan gantungnya seperti pancing pada satu saat atau satu detik ketika tenangan kita tepat mengenai sasaran di badan samsak juga yang paling penting adalah gerakan arah kaki kita menuju sedikit ke atas akhirnya samsak jatuh ini merupakan satu motivasi bagi pandangan saya ketika samsak dilakukan tenangan pada akhirnya jatuh memang memerlukan sedikit waktu termasuk juga tenaga ketika samsak jatuh dan pada akhirnya kembali menggantungkan pada posisinya karena di saat melakukan pelatihan seperti ini apalagi di usia-usia langut seperti saya sudah 58 tahun ini sangat penting nah teman-teman kerabat semua dengan waktu yang saya ukur adalah 10 menit sudah terasa suhu tubuh menjadi panas yang pada akhirnya pada leher termasuk juga tangan mulai kondisi berkeringat dengan jangka waktu yang cukup pendek yaitu 10 menit atau 5 menit sebelum latihan pertama merupakan sudah kondisi tubuh kita menjadi naik 10 menit selanjutnya dari awal pada akhirnya akan menjadi lebih panas yang sekitar 15 menit melakukan gerakan hanya simple saja pada darah samsak itu akan membuat tubuh kita panas akhirnya tentunya harapan kita berkeringat nah sekarang di video saya juga beberapa video banyak saya sering pengalaman ketika melakukan gerakan dengan menggunakan samsak berayun yang awalnya datang ke darah kita pertama kali yang dilakukan adalah merupakan menghadang jadi menghadang samsak yang datang dengan kaki kiri selanjutnya dilakukan gerakan memutar meluruskan kaki ke darah samsak ketepatan di saat memutar dan akhirnya maksimal tapak kaki kita menyentuh pada badan samsak apalagi samsak pada akhirnya jatuh ini menjadi suatu motivasi tersendiri bagi hemat saya di saat melakukan pelatihan menggunakan meda samsak yang berayun dengan gantungan apa yang saya katakan tadi seperti pancing nah sekarang step yang ketiga yaitu tenangan lurus ke depan tenangan lurus sebenarnya sama dengan gerakan-gerakan di awal tadi melakukan perpindahan kaki kiri ke depan dan selanjutnya dengan cepat silat kita angkat kaki kanan seterusnya dilentingkan atau diluruskan ke darah depan namun perbedaannya dari gerakan di awal video ini adalah menamakan loncatan di saat akan menuju ke darah samsak jadi loncatan kaki kiri tersebut akan menambah besarnya tenaga atau power yang kita tunjukkan ke darah badan samsak posisi dengan melentingkan kaki secepatnya seperti contohkan sekarang melentingkan kaki lurus dan tarik secepatnya juga posisi kaki sedikit naik ke atas itu akan membuat goyang samsak yang datang ke darah kita lepas dari porosnya dengan demikian menjadi suatu motivasi pada saat melakukan pelatihan menggunakan media samsak yang berayun dan kembali teman-teman kerabat saya ukur dengan waktu 10 menit lebih sudah hampir mendekati mungkin 15 menitan kondisi tubuh semakin lama akan menjadi panas sehingga berkeringat melakukan gerakan dengan tenang lurus ke depan bisa saja dengan jengkrak-jengkrak sedikit atau melakukan loncatan pada tapak kaki kiri dan kanan namun yang digunakan di saat melakukan loncat tersebut adalah ujung kaki untuk menambah periasi atau agar tidak jenuh melakukan pelatihan ketika dengan gerakan tenang lurus ke darah depan nah sekarang untuk pengambilan gambar saya alihkan dari posisi depan yang tadi di arah belakang tetap melakukan pelatihan menggunakan basah-sah berayun meluruskan kaki ke darah depan lakukanlah gerakan secara pelan-lahan ketika kita sudah merasa nyaman melakukan gerakan dengan tendangan lurus ke depan secepat itu atau dengan keyakinan penuh pada akhirnya lakukan loncatan dan selanjutnya meluruskan kaki ke daerah samsak dengan loncatan yang tepat ketika loncatan kaki kiri telah menggantikan posisi kanan yang kita angkat akhirnya spontan meluruskan kaki ke darah depan itulah tenaga yang cukup maksimal sampai di darah samsa nah teman-teman kerabat semua 15 menit saya perlihatkan suh tubuh atau kerikat telah bermunculan di darah leher dagu termasuk juga terima kasih